10.000 Hafizah hadiri Silawil 1 JMQH Jateng, Info Kota, Online Pekalongan, Jateng, tanggal 21 Juli 2024. Momen bersejarah 10.000 Hafizah hadiri acara Hataman Al-Quran dan Silaturahim anggota sejateng di lapangan Kompi Ceyonif 407 PK Wonopringo. Sebuah momen bersejarah tercipta di Kompi Ceyonif 407 Wonopringo, Kabupaten Pekalongan. Pada Minggu, tanggal 21 Juli 2024, acara Hataman Al-Quran Bilgoib dan Silaturahim Wilayahi yang diadakan oleh Jamiah Mudara Satil Quran Lil Hafizah, JMQH, Jawa Tengah, berhasil mengumpulkan sekitar 10.000 Hafizah dari 35 kabupaten, kota sejawa tengah. Hafizah yang berpartisipasi sudah mulai berdatangan sejak malam hari. Hal ini dikarenakan dimulainya pendaftaran pada pukul 3 waktu Indonesia Barat hingga pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Acara kemudian diisi dengan hataman dan diteruskan dengan sambutan-sambutan. Seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat dan kemudian meninggalkan lokasi acara sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat. Acara ini juga dihadiri oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat JMQH, Umi Nyai Hajah Mabtu Haminan, yang berasal dari Kabupaten Pati. Kehadirannya memberikan semangat tersendiri bagi para peserta. Perkenalkan nama saya Elita Auliah Fairunisa, saya perwakilan dari JMQH Kabupaten Temanggung. Alhamdulillah ini yang kedua kalinya setelah saya pernah mengikuti silat nas di Solo Donohudan. Ya memang sedikit riwa, tapi alhamdulillah karena ikhlas dan barokah yang kita capai tentunya membuat kita semangat. Walaupun keadaannya serba sulit, kamar mandi sulit, ngantri, tengkis ngeboten pena aja bukuan. Tapi karena kita sudah tujuan mendapat barokahnya, semoga dimudahkan segalanya. Di sela-sela acara, pihak panitia menampilkan performa dari grup paduan suara JMQH Tegal yang menjuarai lomba paduan suara Mars JMQH. Eliza Ruwaida, koordinator grup paduan suara tersebut menuturkan sangat bangga dan bersyukur bisa menjuarai perlombaan tersebut. Selain itu, Sekda Kabupaten Pekalongan, Yulian Akbar, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Hindun, serta unsur Forkopimda Kabupaten Pekalongan lainnya turut hadir untuk memberikan dukungan. Tidak hanya Hataman, acara ini juga dimeriahkan dengan lantunan solawat bersama yang dipandu oleh Majelis Babul Mustafa, menambah keberkahan dan kemeriahan suasana. Acara berlangsung hingga sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, dengan penuh keberkahan dan kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Eliza Ruwaida, perwakilan dari Kabupaten Tegal. Alhamdulillah mendapatkan juara 1 di tingkat Jawa Tengah, kemudian juara 1 juga di tingkat nasional. Alhamdulillah, terima kasih kepada PW Jawa Tengah dan kepada pengurus pusat atas apresiasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat untuk menjaga, mengamalkan, dan menyebarkan Al-Quran semakin tumbuh di kalangan para Hafizah. JMQH berkomitmen untuk terus menggiatkan program-program positif yang mendukung pengembangan kemampuan Hafizah dalam mengahami dan mengamalkan Al-Quran. Meski beberapa peserta sempat mengalami sakit ringan dan satu orang dirujuk ke rumah sakit Islam pekajangan karena dehidrasi berat yang disebabkan gejala masuk angin. Namun pihak tim kesehatan dari Panitia dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan sigap mengatasi kendala kesehatan peserta dan kemudian kegiatan tetap berlangsung lancar. Sedikit permasalahan kesehatan tidak mematahkan semangat kebersamaan peserta kegiatan. Semua peserta kegiatan tetap antusias dan bahagia mengikuti jalannya acara. Sekarang Awen Demak, Demak-Demak Karang Awen, dipersilakan untuk keluar. Ibu pulangnya mana, Bu? Pati kain, Pak. Mungkin bis capek, Pak. Bisnya belum diumumkan? Belum. Jam 1 jam 1 jam 1 tidur enggak, Bu? Ya tidur ya, tidurnya orang capek ya, Bu. Tidur di mana, Bu? Ditransit di Pak RT siapa? Sesuatu. Asik. Alhamdulillah, tambah, tambah teman, tambah saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya, Bu Barokah Zain dari Pekalungan Selaku Ketua Osei. Pada acara hari ini, acara ini yaitu acara silaturahim, silaturahmi jama'iyah muda rosatil quranil hafidot. Jawa Tengah yang pertama. Acara ini dihadiri oleh kurang lebih 10 ribu para hafidot se-Jawa Tengah, kabupaten se-Jawa Tengah. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempererat kukhwa islamiyah, tentunya khususnya para hafidot. Semoga bisa mengembang Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran, dan bisa menjalankan apa yang menjadi program utama CMQH yaitu gerakan baca tertil, gerakan buah tafid, dan gerakan buka tafsir. Dari Pekalungan Handu Nuwari mengabarkan. Bersamaan dengan kehadiran ini, kemarin kita sampaikan moto-moto banyak sekali. Di batang kemarin luar moto, apapun kendalanya, apapun ring tangannya, insya Allah siap hadirin di CMQH. Sepakat? Sepakat? Hadirin di CMQH. Sepakat? Apapun permasalahannya, insya Allah hadirin di CMQH. Karena di CMQH ini, di majlis Al-Quran ini, insya Allah, bi-barakati bacaan Al-Quran, semua permasalahan tertuntaskan. Yang di rumah anak rewel, yang di rumah belum belanja, suaminya lagi lesu, anak sakit, belonjolnya kurang, gak usah sumelan. Insya Allah, insya Allah, di CMQH datang, stres hilang. Tidur kan? Terima kasih. Mantep gak? Yakin gak?